Tiga pemuda yang merupakan residivis kasus pencurian kembali diamankan oleh kepolisian. Nah ternyata penangkapannya ini bukan tanpa alasan Bruensis. Mereka ini kembali melakukan pencurian terhadap seorang migran asal Indonesia yang baru aja pulang dari Malaysia. Alhasil si korban ini mengalami kerugian hingga belasan juta rupiah. Dan para pelaku pun kembali diamankan oleh kepolisian. Bro, bro, lupa deh kayak kagak tau namanya kapok ya. Jangan-jangan ada rasa ya sama Pak Kepala Sipir lu. Ini dia liputannya. Jangan lupa, jangan lupa. Kepolisian sektor kawasan pelabuhan Kabupaten Nundukan, Kalimantan Utara mendapat laporan seorang pekerja migran yang baru pulang dari Malaysia menjadi korban pencurian. Tasnya yang berisi barang berharga dicuri saat pekerja migran ini tinggal di kediaman kerabatnya di Keluran Selisun, Kecamatan Nundukan, Selatan. Adanya laporan tersebut, Kapolsek KSKP Kabupaten Nundukan, AKP Alimin, langsung memerintahkan unit reskrim dan intelkam untuk melakukan langkah penyelidikan dan pengukaban. Penangkapan atau pengukaban di lapangan, usahakan ada ATB, satu anggota terkait, silahnya itu masalah CB yang tidak bisa di lapangan, supaya agak-agak personil juga, silahnya itu bisa dilakukan semaksimanya dan tidak terjadi apa namanya perlawanan. Atas perintah tersebut, Kanit Reskrim, Ibda Ahmad Pahri, langsung berkoordinasi dengan Tim untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya. Terkadang kan, sehubungan ada laporan, masalah penyelidikan juga masuk, karena bagus kita segera melakukan, dan itu ada informasi dari intelijen kita, bahwa si tersangka yang didugas tersangka tadi malam akan masuk di koroke itu. Dan informasi dari kawannya itu, dia ada di jalan lokasi, ada tempat persembunyian di situ. Sebelum kita melangkah, tolong nanti bersiapkan masalah bongkol dan senpi, kita siapkan. Yang utama di lapangan, kita harus menjaga keselamatan diri sendiri. Itu yang utama itu. Oke, sebelum kita melangkah, keluar dari bangas, kita berdoa, menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa, berdoa. Berdoa, berdoa, berdoa. Oke, kita mandi. Semang, semang, semang. Berbekal informasi pelapor dan saksi, polisi pun mencurigai seseorang terduga pelaku, Fajar 22 tahun. Warga Jalan Persemaian Keluran Dudukan Barat. Kamu parkir mobil di sini, di sebelah kanan. Sebelah kanan, jangan kanan. Kanan, kanan ya kanan. Ada apa-apa kanan? Kontrakannya sebelah sana. Oke, ini ya lihat kita. Kondak Saleng yang antara ini di ujung. Di ujung nih, Mdang, Kondak Saleng ini. Informasinya yang kos paling ujung dua sana, Mdang. Yang tidak tertutupin, Mdang. Ada di situ, Mdang. Informasinya siap. Saya turun sampai, Mdang. Unit reskrim dan intelkampol CKSKP Nulukan pun langsung bergerak lakukan pencarian terhadap terduga pelaku. gin, Mdang. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan benar saja polisi menemukan tas ransel milik korban dengan sejumlah barang yang diduga milik lapor selamat menikmati selamat menikmati dan mengakui perbuatannya pelaku menunjukkan ke anggota sebuah tas lempang warna kuning milik korban yang dibuang ke semak-semak oke kau tunjukkan gimana tim pun langsung memburu Syed bersama pelaku Fajar sebagai penunjuk jalan ke rumah kos Syed di Jalan Rimba, Keluran Nunukan Utara Syed sekarang dimana? saya pernah ke tempatnya sekali pak dia di jalan Rimba jalan Rimba dimananya di jalan Rimba? di sunggir sungai pak di sunggir sungai kira kira-kira sekarang dia ada di situ sekarang? karena terakhir beberapa hari yang lalu saya ketemu saya pernah datang kolom yang masih ada di situ ponterakan atau apa di situ? kos kos mana rumahnya? kosnya yang mana? bagian mana? bagian mana? bagian mana? sana oke kemudian kemudian kita pergi jatuh 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 Dari hasil introgasi, Said mengaku mencuri sebuah gelang emas yang ia sembunyikan di kamar mandi. Saat dipertemukan dengan Fajar, Said pun mengakui saling kenal. Keduanya pun langsung dibawa ke mako pose KSKP untuk pemeriksaan lebih lanjut. Petugas juga membawa satu tersangka lainnya, yaitu Hasan, terduga benadah barang curian dari kedua pelaku. Dalam pemeriksaan, pelaku Fajar dan Said mengaku mengambil tas korban saat sedang tertidur. Namun barang bukti hasil kejahatan yang masih sempat diperoleh dari para pelaku, dua buah tas tangan, gelang emas, satu unit handphone, uang senilai 250 ribu rupiah, paspor, KTP, dan surat-surat lainnya milik korban. Personil kami, unit kami Resintel, mendapat informasi dari seseorang bahwa pelakunya diduga ada di salah satu tempat. Kemudian dari unit Resintel OSE KSKP melakukan penyelidikan dan penangkapan di salah satu tempat. Kemudian yang pertama karena dalam hal kasus ini ada tiga tersangka yang diamankan kemudian masing-masing perannya berbeda. Jadi ada dua sebagai pelaku utama pencurian yaitu dikenakan pasal 363 atas nama saudara pacar dengan saudara Said Najamuddin. Kemudian yang seseorang atas nama saudara Hasan dikenakan pasal 480 dengan ancaman hukuman masing-masing di atas lima tahun. Dari hasil pemeriksaan pula ternyata para tersangka adalah residivis dengan kasus yang sama. Fajar baru bebas di hut RI ke-77 17 Agustus 2022 lalu Said bahkan baru satu bulan bebas dari penjara. Kini atas perbuatannya Fajar dan Said dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan masa hukuman penjara tujuh tahun.